Halo teman-teman kembali lagi bersamaku Hadis Nur di channel YouTube ini dan setiap yang bisa kalian lihat saat ini sedang berada di jalan aku ingin pergi mengeksplore toko kumpulan toko trik terbesar di kota Pontianap jaman tempatnya itu terletak di daerah juruju yang lama lagi aku udah sampai jadi aku mampir dulu ke membeli minum di Indomaret dan ini aku sudah mandikan perjalanan bisa kalian lihat nah di daerah juruju namanya seperti bisa kalian lihat di sebelah kiri ini nah ini pasar teratai namanya jadi orang-orang juruju masyarakat juruju itu berbelanja di pasar ini bisa kalian lihat ramai sekali dan jalanan hari ini cukup padat sekali teman-teman tapi kita tidak mengeksplore ke sebelah sana kita akan mengeksplore kumpulan store-store atau toko-toko trip terbesar di kota Pontianap nanti mungkin bisa kalian lihat ya bagaimana aktivitas di sana jujur aku belum pernah sih pergi ke sana aku hanya mendengar cerita dari teman-teman kemudian melihat dari sosial media mengenai toko-toko trip ini katanya sih banyak sekali orang yang menjual pakaian bekas disana lagi teman-teman ini backlight-backlight lagi videonya ini karena membelakangi matahari kemarin lagi juga ada bikin video mengeksplore pasar Nusa Indah di kota Pontianap dan backlight juga karena mengarah ke orang-orang arah timur bukan bukan dulu barat kota Pontianap jadi eh ya jadi membelakangi matahari halo makhluk lalu banget oke teman-teman telah sepeda beberapa menit tadi aku sudah melihat sih beberapa tenda di depan saya akan lihat di sebelah kanan di sebelah kanan ya itu sepertinya emang yang ramai sekali sih yang jualan di sana Coba kita explore ya teman-teman ya Ayo kita explore yuk Hai ah bisa kalian lihat tuh sebelah kanan Wow banyak sekali teman-teman dan ramai sekali ini kita parkirkan sini aja teman-teman bagaimana seperti bisa kalian lihat tuh barang-barangnya juga sepertinya branded-branded ya teman-teman bisa kalian lihat bahannya ini uh oke kita cari parkir dulu ya parkir sepeda kadang bingung sih kan banyaknya itu parkir motor kita bisa parkir sepeda dan apakah aman di sini gitu bang 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 parkir sepeda bisa lah aman ya tak oke ya 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 oke kita parkir kita parkirkan sepeda kita teman-teman oke sekarang kita eksplor saja pasar ini banyak sekali nih jual pakaian-pakaian muka strip seperti lihat sepatu juga ada sepatu perempuan Wow banyak sekali berapa-berapa nih Pak siapa yang jual nggak tahu atau sana Oh sana bayar nah ini juga banyak nih celana pendek ini perencana mau cari celana pendek sih untuk ya kegiatan sehari-hari lah pernah tahu ketemu yang bagus-bagus nggak ngakannya apa ini sepertinya unique loh ini itu dia mereknya nah ini dia Bang Neo Fit banyak sekali pilihan teman-teman tapi mungkin kita eksplor ke sana lagi dulu lah siapa tahu ada yang lebih menarik lagi halo halo bang parkir sini ya bang bukan bang saya jaga ini bang oh oke ini toko abang ini apa saya ini apa nama-nama ini bang ya ini daerah apa namanya bang ya ini daerah apa namanya 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 daerah jerujuk daerah jerujuk ya pasar uka oh tapi ini setiap hari kabang ini ini setiap hari Sabtu dan Minggu Bang setiap hari Sabtu dan Minggu ya Sabtu dan Minggu berarti hari Senin sampai Kamis enggak buka ya sampai jam berapa ini bang habis-habis itu tutup semuanya oke 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 saya lanjut Bang ya mau eksplor lagi loh oke langsung si bang 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 Fadhil cukup ramah enggak abang bisa kalian lihat tuh di sepanjang-panjang jalan ini banyak sekali penjual-penjual baju berbagai macam model ada yang jeans ada yang celana pendek training-training gini ini saya lihat Wow ini toko trif terbesar di kota Pontianak tapi disini juga ada yang menjual sepatu ini bisa kalian lihat nih nih kelihatannya masih baru-baru juga ya nah bisa kalian lihat nih wah jordan atau apa nih aku juga kurang paham sih kalau mengenai merek sepatu tipe-tipe sepatu ini bisa dibilang sepatu yang bagus-bagus nih teman-teman kalau kayak gini berapaan memang 250 ya kalau barunya berapa tuh cek cek ya tapi yang jelas mahal ya Bang ya ini apa mereknya nih tapi kayak masih baru ya Bang ya mantap-mantap oke aku juga tidak tahu ini barang-barangnya dari mana gitu kok bisa masih mulus gitu trif-tifnya tapi yang jelas harganya itu murah sekali teman-teman tidak terlalu mahal gitu sepatu yang tadi itu mungkin kalau baru bisa sampai 800 ribuan tapi kalau disini hanya 250 tadi 701 1 Terima kasih telah menonton 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 Rp35.000 bisa kalian lihat nih sini juga ada hoodie ini hoodie nya bermerek-merk bisa kalian lihat Nike original paling yang biasa ada minus-minus atau cacat cacat dikit aja ini kayak gini nih hitam-hitam dikit tapi mungkin kalau dicuci bisa hilang iya bisa hilang tuh wow ini Nike semua ini berapaan nih bang kalau yang ini bang Rp100.000 Rp100.000 aja bang ini kalau orinya mungkin mau berapaan ya teman-teman misalnya beli barunya ini second tapi rasa baru ini teman-teman saya akan lihat saya bayar yang tadi jangan dulu bang Rp35.000 kalau ini sama gak bang itu Rp50.000 bang ini Rp50.000 ya cuma ini size-nya besar ya besar kayaknya nih ya sudah Rp50.000 Rp50.000 ya balik kan Rp65.000 jadi saya balik Rp50.000 sudah berapa lama jualan di sini pak sudah berapa lama jualan di sini ada lima tahun lebih berarti pasar ini udah lama juga berarti pak ya ini barang-barangnya biasa dari mana nih pak barang-barangnya dari luar luar negeri lah ya tapi kok branded-branded semua gitu ya mana bajunya pak selananya oke makasih ya pak oke oke teman-teman dapat satu nih selana yang pendek siap pak siap pak seap pak seap 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 selamat menikmati ini es apa nih pak oke oke kebetulan ini lagi haus nih teman-teman ini bapaknya ada jualan minuman ada es kacang merah es kacang hijau es ketan hitam bentar pak ya oh ini tambahannya pak ya iya sama nih oke 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 saya kacang merah aja pak kacang merah aja ketan hitam ada ketan hitam aja pak sering jualan disini pak iya sabtu minggu deh nama bapak siapa nama saya ahmad pak ahmad nah pak ahmad ini jualan minuman teman-teman ada kacang merah ketan hijau dan ketan hitam jualan dari jualan dari 94 94 bapak asli orang dia belum belum saya 97 baru lahir luar biasa saya di tanjurai 2 pak iya betul bapak asli di dirujung ini gak iya tinggalnya di agak apokat agak apokat gimana pak laris juga tapi saya enggak pernah lihat sih tempat orang kaya anda-anda sih tempat tempat biasa komplek-komplek biasa agak biasa cuma hari ini apa namanya lagi libur kerja jadi bikin video bapak semoga lah iya amin amin letak sini aja pak saya mau bayar dulu berapa pak 8 oh siap siap tanjung hulu yang ada jualan ini oh tanjung hulu namanya pak Brayen panggilan gitu tuh Danny oh teman bapak lah sepupu oh sepupu kalau yang jualan ini kadang-kadang gak ada orang lain tuh oh berarti resepnya resep keluarga lah ya iya kalau kayak gini gak ada sih pak paling dia apa ya SS itu kayak yang es disitu es putih yogurt sama es teh gitu es krim es krim ada saya coba apa ya ini kita simpan dulu teman-teman celana tadi tapi saya ada beli celana pak oh iya ambil celana disitu dapat-dapat caranya sih jalan-jalan aja pak tapi pas ketemu ada yang bagus saya beli alhamdulillah saya masukkan loh masih banyak pak saya udah kerja sih pak alhamdulillah nah ini teman-teman saya kerja di perusahaan yang jual pakan-pakan ayam bibit-bibit ayam gitu Senin sampai Jum'at sih pak Sabtu Minggu lipun iya oh ini teman-teman es pak amat diaduk-aduk dulu pak ya diaduk-aduk dulu ya pak ya diaduk dulu oke oh ini dibantu pak amatnya nih siap-siap kalau mau santai makannya duduk di belakang gitu belakang mana pak situ ada mejanya kah di belakang ada meja enggak ada meja enggak ada sih kalau mau duduk itu mau seles lah sikit iya iya enggak apa-apa siap maksudnya pak oke enggak apalah kita terima aja tawaran pak amat tadi makan di belakang sini yaudah saya coba ya teman-teman ya nah kita coba aisnya disini aja teman-teman jadi bisa kalian lihat tadi nah aisnya itu ada kacang merah dicampur ketan sama pak amat kemudian dikasih santan meski santan sama pak amat tadi dan ya sepertinya ada campuran lain aku tidak tahu sih ya kita coba aja ais sari sorry sebentar aku cek apu merahnya dulu ya oke 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 abis berkeliling-keliling tadi mencari apa namanya pakaian-pakaian bekas orang-orang itu juga aus rasanya itu manis rasanya itu manis dan tidak encer sih dia kayak pedandir gitu bagiannya tapi aman saya akan lihat kacangnya aduh kacang kacang merah mungkin perlu waktu sekitar 5 jam untuk menghabiskan makanan ini teman-teman tapi minuman ini masuk tapi ini enak sekali aku gak patir dengan sepeda aku aja sih karena parkirnya itu situasi yang ramai maksudnya tempat kerennya itu belengah atau apa gitu jadi bisa diambil orang gitu karena ada sih kuncinya tapi aku juga lupa tadi mau kunci gitu pak izin pak ya izin aku kasih pak ya beli minum ini disitu gak ada meja mau makan bapak jualan eh tegu lah jual juga jual apa pak jual bunga oh bunga bunga hias ya eee itu parkir atau bunga si asli oh bunga si aku izin sama bapaknya teman-teman ngerti bapaknya jual bunga udah lama jual bunga pak lama gimana hari ini waktu lumayan lah ya hari-hari biasa bapak jual gimana di sini jualnya pasar ruka ini yang ramai dua hari aja satu minggu aja kelebihnya seti ya cukup seru sih hari ini mengexplode tapi kayaknya menutup saja ini blok kita teman-teman nah mungkin kita akan mengexplode sebelah sana lagi tapi kita lihat nanti aja bagaimana ini udah mau habis teman-teman aku buang dulu sampahnya sebentar ya sebenernin kameranya dulu bang ijin numpang bawa sampah bang ya oke kita lanjutkan perjalanan kita teman-teman kayaknya aku mau langsung pulang aja yuk pak Ahmad makasih oke teman-teman kayaknya aku mau langsung pulang aja udah mengexplode hampir seluruh dari tempat ini sih dan tadi aku juga udah beli celana satu tapi aku lupa simpan sepeda tadi gimana nah ini aku cari sepeda dulu tapi setidaknya hari ini kalian sudah bisa melihat-lihatkan situasi di pasar Uka kota Pontianak di daerah Juruju namanya bisa kalian lihat sendiri tadi ramai sekali orang yang berjualan kan ini masih ada juga berjualan pakai entry mungkin kalian yang berada di luar kota Pontianak melihat video ini pengen main-main di kota Pontianak juga boleh ya teman-teman dan disini bisa dibilang masih legal lah apa namanya penjualan pakai entry oke kayak gini jadi ya si bu ya saya khawatir ya teman-teman mau belanja aman nah ini dia sepeda kita bayar dulu ya teman-teman ini pak si bu ya pak bisa minta tolong membantu keluarkan oke oke maksimal ya udah pak oke terima kasih pak oke teman-teman jadi kita sudah explore berkeliling-keliling di pasar Uka dan kita juga sudah membeli eh sari kacang tadi cukup enak pasarnya jadi sekedar pengakunan dan sekarang kayaknya mau pulang teman-teman karena ini juga sudah hampir mau jam 11 siang teman-teman cuacanya semakin panas semakin menyiksa tadi ada bapak-bapak yang jual tripnya gitu agak takut-takut sih agak takut-takut sih kayaknya dia waktu pesku rekam itu videonya karena memang trip itu gak legal sebenarnya kan perhatian pemerintah juga sudah menerangkan bahwa itu tidak boleh tapi kalau disini itu masih aman-aman aja masih boleh mungkin ya di lain sisi juga mungkin akan opsi lain pada masyarakat dan di sisi yang lain juga ekonomi lah ini yang dipertimbangkan ke masyarakat pusatannya lihat tadi di pasar buka mungkin ada ribuan orang bertransaksi bagi trip tersebut nah aku rasa perputaran uang disitu juga besar makanya mungkin masih dipertahankan hidup di pasar buka tadi tapi kalau secara hukum mungkin itu juga tidak legal dan toko trip di kota Putianak itu bukan hanya disitu di daerah kota baru juga ada tapi pusatnya itu di juru-juru tadi aku tidak tahu mereka mengambil barangnya itu dari mana tapi sejauh ini beberapa info yang bilang denganku bahwa mereka itu mengambil barang ada dari Thailand Thailand kemudian ada dari Malaysia China juga jadi mereka ekspor ke sini tapi ekspornya itu ya melalui jalur-jalur gelap gitu jalur-jalur tikus gitu di perbatas Malaysia sana aku cuma tahu tapi ya tidak apa-apa lah menurutku bukan itu juga kembang ekonomi masyarakat di Kota Pontianak utamanya yang berbisnis di bidang itu dan seperti yang aku bilang tadi perputaran uang di situ juga cukup besar ya aku rasa pengalaman kita mengeksplore kali ini cukup menarik ya teman-teman dan aku rasa vlog kita kali ini sih cukup sampai disini aku mau pulang dulu teman-teman waktu itu juga udah udah berbunyi jam-jam jam-jam 10 dan dan suaca juga udah semakin panas oke mungkin aku akan bikin video nanti lah mungkin ya aku share kepada kalian kedepannya video bagaimana tapi nanti aku mungkin mau mengeksplore tempat peserta lagi kayaknya ya please teman-teman subscribe komen klikkan klikkan masukkan dan saran jangan langsungkan teman-teman ya dan share juga video ini kepada keluarga teman-teman mungkin ini bisa membantu atau apa menghibur dan sebagainya akhir kata terima kasih sudah menonton salam kenal buat yang baru dan sampai jumpa di video-video berikutnya selamat menikmati